Pemirsa Kesejahteraan Masyarakat adalah salah satu program partai politik. Nah, salah satu yang dilakukan adalah dengan memberikan bantuan berupa gerobak gratis untuk para pedagang. Bagi perwujudan kepedulian sosial untuk membantu perekonomian masyarakat kecil, Partai Perindo memberikan bantuan gerobak gratis kepada para pedagang. Pemberian gerobak gratis ini diharapkan bisa menjadi stimulus bagi pedagang usaha kecil untuk menjadi lebih produktif. Di Kabupaten Bandung, Partai Perindo membagikan lima gerobak kepada para pedagang. Dari tahun 2017 hingga 2018, DPD Perindo Kabupaten Bandung sudah membagikan 30 gerobak kepada para pelaku usaha kecil menengah. Dengan gerobak yang bersih, rapi, dan higienis ini diharapkan dapat meningkatkan penghasilan para pedagang. Jadi ketika para pelaku gerobak mempunyai satu gerobak, kemudian kita kasih satu lagi gerobak juga, berarti intinya dalam satu keluarga dia mempunyai dua gerobak yang otomatis bisa meningkatkan omset keluarga itu tersebut. Tak hanya memberikan gerobak gratis, Partai Perindo juga secara aktif memantau dan memberikan pembinaan bagi para pedagang kecil yang sudah menerima bantuan gerobak. DPD Partai Perindo Langkat Sumatera Utara menyambangi sejumlah pedagang yang mendapatkan gerobak gratis. Ibu Isma, seorang pedagang pecal, mengaku setelah berjualan dengan gerobak gratis Partai Perindo, dagangannya semakin laris dan makin dikenal masyarakat. Laris, semakin lumayan, saya senang dapat ini. Sebulan yang lalu kita berikan gerobak Perindo, jadi kita biasanya datang memang berkunjung melihat bagaimana perkembangan setelah berdagang dengan memakai gerobak yang diberikan Perindo. Partai Perindo melalui visi ekonomi kerakyatan terus berkomitmen melakukan pembinaan UNKM sebagai bagian dari misi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera. Tim Liputan 9 News melaporkan.